Kebohongan, gak akan pernah mengalahkan kejujuran JIN KAMU! Kau ngapain kamu JIN! Kamu tuh ya, udah c***** Hidup susah Emang kamu gak bisa baca? Kamu kan masih di nuraka tau gak? Aku cerahin kamu sekarang Jadi janda juga gak masalah Daripada hidup kayak di nuraka Kamu bakal meresahkan bagaimana rasanya dihina Dan bagaimana rasanya direpuk Kehormatanmu Saya juga sudah lama ingin melampir Akan susah aja sama kamu! Warga Brebes telah digegarkan dengan penemuan jasad Salah satu warga tersebut di rumahnya Dalam keadaan mengenaskan Lantas siapa pelaku yang tega melakukan perbuatan keji tersebut? Apakah orang terdekat? Atau bahkan orang tadi kenal? Dan apa motif dari peristiwa tersebut? Untuk sekarang Biar aku aja yang ngawasin si Roni Sama kenennya Kamu Urusnya semua kebentukan koran kamu aja ya Yaudah kalau kayak temunya kayak gitu Yaudah aku pergi ya Ani dan Barli adalah sepasang suami istri Yang baru saja menikah Namun Ani meminta kepada Barli Bahwa ia akan mengurus Dan mengawasi secara ketat Roni Yang bekerja sebagai penjaga kandang sapi Milik Barli Aku bisa beli sendiri Tapi aku minta uangnya Eh Uang makeup itu baru bulan kemarin aku kasih Mas udah habis lagi sih Makeup itu bukan makanan Mas Aku ini istri kamu Bukan si Mona Jangan ngomongin Mona Mas pikir aku gak tau Kemarin mas beliin kado kan buat si Mona Hah? Pas dia ulang tahun kemarin Diam Udah aku bilang Jangan ngomong masalah Mona Kenapa mas? Hah? Gara-gara si Mona dulu Wanita pilih ibu kamu Terus kamu ngebelah dia sekarang Bukan belah aku Diam kamu Aku udah muak Mas! Eh iya Ingat ya Sebentar lagi ibu dateng Jadi aku harap Kamu jaga sikap Apa? Ibu mau dateng? Ngapain ibu kamu mau dateng? Bacakin kamu Kenapa kamu ngebelah dia? Eh Enggak nyonya Udah berusaha dan bersihin tuh kandang Iya nyonya Andi sangat mengatur dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Ronnie Meskipun Ronnie memang mempunyai kekurangan dalam fisik Namun Andi tak sedikitpun merasa kasihan terhadap Ronnie Udah buru enggak mau kasih makan tapinya ya Ah Iya nya Hot banget Ronnie merasa kesal Namun ia tetap mengerjakannya Karena sudah menjadi tanggung jawabnya dalam bekerja Eh Siapa nih? Lepas-lepas Halo sayang Ros Ros Kamu ngapain disini? Nanti kalau menjakin aku tahu Bisa gawat tau gak? Iya aku kangen sayang Ada kangen uang bukan kangen sama saya Ngaran kangen Nanti ketemuan ya Jangan lupa Kamu bawa Oke sayang Yaudah sayang Aku balik dulu ya Bye bye Oke Dasar mata duitan Ih 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 Gide banget Kalau gini terus Aku bakalan cape dong Wah Harus nyapu Nyuci baju Terus Harus ngepel Aduh Bukan aku banget Aku gak mau kayak gini Aku gak mau ya percuma Udah perawatan mahal-mahal Terus Ke salon Terus luluran Mulai disuruh kayak gini Enggak lah Pokoknya aku harus minta kebantu deh Sama Mas Barli Oh ya kalau kayak gini terus Ibu diakunya ngurusi rumah tangga Kayak gini terus Baru satu hari Ani mengerjakan pekerjaan rumah Tetapi Yas udah mengeluh kelelahan Dan berniat ingin meminta Barli Untuk menyewa seorang pembantu rumah tangga Ya lapar lagi nih Mana gak ada duit lagi Roni Ya nyengah Kebetulan nih Roni sangat merasa kelaparan Karena sedari pagi hingga malam Ia tak diberi makan oleh Ani Padahal Ia harus bekerja keras Mengurus kandang sapi Roni Ya ampun dipanggilin Roni Iya mbak Eh Kamu ngeliatin apaan sih Jangan kurang ajar ya Nggak liat kayak gitu banget Kamu Iya maaf mbak Maaf Oh iya Saya kan majikan kamu Bukannya mbak-mbak kamu ya Tolong jangan panggil saya mbak Panggil saya nyonya Iya nyonya Kamu belum jawab pertanyaan saya Kemana aja tadi kamu saya panggil Nggak nongolongol Lama banget Ngapain sih di belakang Kan tadi ngurusin kandang sapi nyonya Ngurusin kandang sapi Tau apa Saya ini capek Udah bersihin rumah Udah ngepel Mending kamu bantuin saya deh Kan saya gak jaga karena sapi Terus Nyonya Ini kan udah siang nyonya Saya mau minta jatah makan siang saya nyonya Hah? Jatah makan siang? Saya juga mau makan ya Kamu udah minta jatah makan aja Saya lapar nyonya Eh Mu ini Kita harus Nih 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 uang segini mana cukup buat beli makan Mau cukup kek Mau gak cukup kek Ya cukup cukupin lah Ibet banget Yaudah pergi sana pergi-pergi Buruan Yaudah pergi aja sana Bosen saya ngeliat muka kamu terus Iya nyonya Lama banget Nunggu apa lagi Buruan Bantu satu Dalem mod On lagi Beli nasi Lama banget Lama banget Banget Nunggu dia terus Panas Lemot Lama Kayak gitu terus Pernah Tepet kerjaannya Kerbunya ilang Aduh Gimana nih Ya ampun Itu kerbunya Kerbunya sayangan Ya ampun Kemana Tidak Tidak Malik Aduh Ada malik Malik Aduh Kerbunya ilang Kenapa nginyet Teriak Kemana hanya kamu 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 gak liat itu kerbunya ilang satu Bagaimana sih Aduh Kok bisa ilang ini ya Itu semua gede-gede kamu tau gak Kerbunya bakal dilang Kalau misalnya kamu gak pergi lama Maaf nih ya Warung makannya jauh tadinya Maaf om gak ada kata maaf buat kamu Seperti hukumannya kamu tidur di kandang Tapi ini Dan Kamu gak saya gaji selama dua tahun Minyah kok gak digaji dua tahun ini ya Iya Karena apa Karnek terbunya itu mahal 45 juta tau gak Ah Ah Ya rahsian Lihat aja nanti Kamu harus bayar dengan kecantikanmu Aku minta pembantu ya Pembantu Buat apa Aku cahal pengerjain pekerjaan rumah itu sendirian Kan itu emang maunya kamu Katanya kamu mau ngepel sendiri Nyapu sendiri Cuci piring sendiri Ngerjain pekerjaan rumah sendiri Sampai ngerusin kandang kepo juga sendiri Ya kan Itu kan mau kamu Tapi masa kamu tega Ngeliat aku kerjain semuanya sendiri Ya biar kamu mandiri juga lah Itu gak kayak gitu juga Enggak Kamu tuh ya mas Tega banget sama aku Gak pernah ngertiin aku banget Apaan tuh Tau apaan Aku sendiri Gue kan nih Gak ada apa-apa Mas Bantu ya Enggak Aku kesel tau Ngeliat si Ronnie Sedih ngeliatin paha aku Matanya kejelalatan gitu Ronnie itu Cuma lulusan SD Jadi dia gak mungkin lah Pikiran yang aneh-aneh sama kamu Tapi emang beneran mas Ngeliatinnya tuh Gih Kayak nafsu gitu tau Ronnie tuh udah ikut ibu Dari kecil Jadi gak mungkin Dia aneh-aneh sama kamu Dia juga pasti ngerti lah Kamu tuh jangan berpikiran buruk sama dia Ligian orangnya juga pendiem kok Emang nyatain kayak gitu kok Gak percaya Aku lebih percaya dia Daripada aku Sertar kamu Ronnie yang sedang ingin Membunuh seekor ayam Ketahuan oleh pemiliknya Ronnie merasa sangat panik Namun Apalah daya Perbuatannya pun diketahui oleh Majikannya Ani dan Barley Enggak pak Siga maling pak Tuh kan Mas liat Bener kan mas Di rumah kita kita melihat maling Entah gak Ya ampun Ronnie Kamu Maling Enggak pak Siga maling Jangan-jangan Kerbo ilang satu Itu kamu yang curi ya Enggak nyinyah Kan waktu itu saya mau beli makan Nyinyah Enggak mungkin Ya terus kamu pake baju ini Kamu maling apa Maaf Pak Barley Saya terpaksa soalnya Saya lapor Jadi saya ngambil Enggak tetangga Laper Eh Ani Emang kamu gak ngasih makan pak Soalnya aku lagi ngukum dia Gara-gara dia Lalai Kerbo kita ilang satu Tau gak Eh Kalo sampe kelakuan kamu kayak gini lagi Kamu saya pecat Pak Pak Barley saya mohon Jangan pecat saya pak Kalo saya dipecat Nanti saya mau kerja dimana lagi pak Saya mohon Pak Barley Maafin saya Ronnie Denger ya Kamu tuh disini tuh Bawa nama baik keluarga Bawa nama baik saya Nama baik ibu Nama baik Ani Iya Kalo kamu kayak gini Kamu akan tetangga nanti Hah Mereka pun memarahi Ronnie Dan memberi peringatan Kepada Ronnie Kalo kamu jadi maling Dengan ketahuan sama warga Mau ditaruh dimana Muka saya Hah Saya tidak bakal ngulangi lagi pak Barley Ganti baju sana Kemana pak Ke belakang Ke kandang Berduan Kan saya hukum kamu di belakang Iya nyonya Pak Permisi siapa Nyonya Kekurangan fisiknya Membuat Ronnie Tetap terus bertahan Untuk bekerja Di tempat Barley Karena memang Tidak ada lagi Orang yang mau menerima Ronnie Untuk bekerja Selain Barley Ani yang merasa Terus-terusan jengkel Terhadap Ronnie Lantas meminta Barley Untuk mencari pengganti Ronnie Namun Barley Lagi-lagi menolak Permintaan istrinya Karena hanya Ronnie Pekerja yang mau Dibayar murah Dan mau diperintah-perintah Meski di luar pekerjaannya Ani lalu memanfaatkan Ronnie Untuk mengerjakan Pekerjaan rumah tangganya Yang seharusnya Ia kerjakan sendiri Masakan tadi udah matang Masakannya belum Saya bingung Bumbunya pake apa aja ya Kamu tuh ya Udah c**k Hidup susah Emang kamu gak bisa baca? Kan di belakang ada Bumbu resepnya Bisa liat sendiri Oh iya Lupa Kamu kan kematan SD Wajar sih gak bisa baca Yaudah pokoknya Liat aja deh Ini belakang apa aja yang ada Liat buruan Saya udah lapar Buruan Jangan pake lama-lama lagi Jalannya lemot Banget Iya nya Ronnie lalu berniat Mengerjai Ani Dan membuat masakannya Menjadi sangat tidak enak Untuk disantap Agar Ani Tidak menyuruhnya lagi Untuk masak Kamu memang cantik Ani Dan aku suka sama kamu Tapi setiap perkataanmu Sangat pedas dan sangat sakit Tunggu saja nanti Kamu akan merasakan sakit Yang lebih dari apa yang aku rasakan Tunggu saatnya Aku akan bikin kamu sakit Lebih dari apa yang aku rasakan Ronnie Iya nya Tunggu sementarnya Lama banget sih masak apaan Iya nya tunggunya Buruan dong Nyat Saya hanya bisa Saya hanya bisa Buat ayam-ayam Kok keliatannya pedas ya Enggaknya Luas kamu ya Apaan ini Ih Kamu masak apaan sih Kamu bisa masak gak Kasih udah bilang Kalau saya gak bisa masaknya Tapi gak ada rasa ini Rasa gak enak banget Apaan Cuma asin sama pedas doang Ini kamu makan aja deh Kalau dibuang Sayang Buruan Rony merasa semakin terpukul Dengan keadaannya Dan perkataan-perkataan Orang di luaran Yang sering mengatainya Karena kekurangan fisiknya Ronnie kerap kali melakukan Kesalahan Dan kelalaian Dalam pekerjaannya Yang membuat Ani terus-terusan Merasa kesal Dan memakir Ronnie Tolong kamu pergi belanja dulu deh Kamu belanja Apa aja yang kekuan Ani belakang Nih Sudah saya catat semua ya Jangan kamu Beli yang aneh-aneh Pokoknya Ini Tolong pergi sekarang juga Oke Gak pake lama Yaudah buruan Lama banget Kamu ngapain Ini mau ke dapur nyonya Tadi kepeleset Awas gak mau yang macem-macem Sama saya Iya gak nyonya Yaudah sana Sama saya Si catat satu itu Seng aja Curiga nih Sama si catat satu itu Sekat jahat Sama aku Atau juga sih Ibu masuk Assalamualaikum Iya Siapa sih Oh Orang baru selesai mandi Senang bisa ketemu kamu Ani juga senang bu Gimana Kamu betah Kerja disini Betah bu Tapi kok Kamu kurusan Ya begini adanya bu Yang penting kan Roni sehat bu Yaudah Eh Ani Kamu siapin makan malam Karena selesai makan malam Aku mau pergi lagi Kamu cek gini bu Kamu Roni Juga rumah Sama jaga kandang Oke Baik pak Kita perkesi apa Barli menjelaskan bahwa Ibunya akan tinggal di rumahnya Menemani Ani Karena Barli akan pergi Keluar kota Saya mau minta airnya Soalnya di kandang airnya gak habis Ayo makan bareng kita Duduk disini Bu Roni itu gak terbiasa Makan bareng sama kita Roni biasanya makan sendiri Ya gak apa-apa Kausi sekali Roni juga kan Sudah ibu anggap Seperti Mau makan sendiri Makasih bu Gak apa-apa Roni nanti Makanya di kandang sapi aja bu Permisi pak Bu Ganyang Pak apa mitulnya ibu Iya gak Bu baik-baik di rumah Iya Ibu coba bisa menerima Adik Bagaimanapun juga Dia kan istrimu Mati-hati ya Jangan lupa berdoa Iya ibu Bagi dulu ya Hati Hati-hati apa maksudnya Jalan Assalamualaikum Salam Oh iya bu Ibu disini Bukan untuk Tidur Makan doang Tapi ibu harus kerja Maksudnya kamu Ibu harus kerja Iya kerja Kalau sekalian nih Bersihin ya Tafil Allah Akan siap Tunggu sebentar ya Ibu ambil piring dulu Makan sama-sama Jangan dulu Nanti kalau ketemannya Ani Bisa dimarahin Udah Tenang aja Gak apa-apa Kamu kan juga udah ibu anggap Seperti keponakan sendiri Sebentar ibu ambilin Duduk sini Eh Duduknya di atas ini Kursi dong Udah sih dari dulu Selalu baca nge Roni Ini minuminya Makasih ya bu Ayo dimakan Roni Gue ngapain disini Kasih makan si Roni Ibu cuma kasihan aja sama Roni Dia kan sudah bekerja keras sama kita Bu Si Roni itu Gak pantas buat dikasihani Perjaan Gak pernah becus Sampai-sampai kerbu ilang satu Kita kan sama-sama manusia Gak baik bicara seperti itu Kita juga kan sama-sama ciptaan Allah Kalau menceramanya tuh di masjid Bukan disini Aku ingetin ya Sampai ibu Roni itu Kalau misalkan kerjanya bagus Aku bakal ngasih gaji yang gede buat dia Sudah Ani Ibu minta maaf Tapi kamu jangan bicara kasar seperti itu lagi ya Asain Lagian siapa suruh Dulu ngelarang aku nikah sama emas baru Kok mati lampu sih? Mati lampu kenapa lagi? Roni Roni Buruan sini deh Kamu kan rosaknya Bisa putus kayak gini Nih 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 Kamu beli lampu deh Buruan Buruan sekarang juga Aneh banget deh Mana sih si God itu Dari tadi Udah jam berapa ini? Ya Ini lampunya nih Beli lampu dimana? Di longkong Lama banget Gak lama lemot Maafnya Udah buruan pasang Udah saya izin pasangnya dulunya Lemot banget Lemot banget Runi pun berhasil menjalankan Niat buruknya mencuri uang Ani Yang disimpan di dalam kamar Untuk membayar rosak demi memuaskan hasratnya Ngomong banget sih Udah-udah-udah Tanda-tanda Tengah kamar saya bau lagi Berapa lagi buruan? Iiii Akhirnya dapetin juban Yang buat si Rosman Ron? Apa yang ngomong sendiri? Lagi mikirin kandang Roni permisi bu Kandang dipikirin? Iya bu Permisi bu Eh abar Udah bawa uangnya Udah dong Hah? Ini seriusan bang? Serius dong Iiii So sweet Ayo masuk aku bikinin kopi Wah Kemana uang aku? Maling Apa yang ngomong aku ya? Dan Roni Iya bu Ini Ibu ada sedikit rejeki buat tamu Kamu ambilnya Tapi ini uangnya kegadean Gak apa-apa Nanti kan kalau kamu butuhin sesuatu Kamu bisa gunain uang ini Makasih ya bu Desi Oh Jadi yang ambil uang aku itu ibu Kamu jangan sembarangan ngomong Mana mungkin ibu ambil uang kamu Ani terkejut Melihat mertuanya memberikan uang kepada Roni Yang lantas menuduh mertuanya lah Yang sudah mencuri uangnya di kamar Kenapa sih bu tega banget ambil uang aku? Ani Kamu jangan menuduh ibu Udah ada buktinya ibu ya Sini Roni uangnya Tangan Keterlaluan kamu Ani Ibu yang keterlaluan Ibu Desi mencoba menjelaskan yang sebenarnya Namun Ani Tetap menuduh Dan tidak percaya Sebagai hukumannya ibu Harus ngerjain semua pekerjaan rumah Kalau enggak Ibu saya laporin ke polisi Jangan nyonya Ibu kan gak ada Beda buktinya Udah kamu gak saya ikut campur Kamu juga gak saya laporin ke polisi Sama aja berdua ya Jelas semua Ibu Desi Udah sih sabar ya bu Udah deh gak usah yang ngomong Kerjain sekarang juga ya Semua pekerjaan rumah Roti Ya bu Amin dulu ya Ya bu Kalau kamu berani nyakitin bu Desi Aku gak bakat Enggak diam Ani merasa Rumah tangganya menjadi tidak harmonis Semenjak kedatangan mertuanya Ani lalu merencanakan sesuatu Untuk membuat suaminya percaya Atas perkataannya Dan menyingkirkan mertuanya Terus ibu kamu bakalan Jodohin kamu sama si Mona Jangan bawa-bawa Mona ya Ibu Ibu lagi ngangin Ngapain si ibu Ngapain lantai Itu kan tugasnya ani ibu Sengaja Karena aku lagi ngehukum ibu kamu Ibu kamu itu udah nyuri uang aku di kamar Degang kamu ane fitnah ibu Kamu tau Itu dosa nih Daudah Aku tuh capek Aku tuh baru pulang kerja Dan itu dari luar kota Terus kalian nyambut aku kayak gini Aku gak tau ya Harus percaya sama kamu Aku percaya sama Aku mau istirahat Kita omongin lagi nanti Aduh Aduh Skit bu Ada apa nih Sayang Kenapa sih Kok kamu bisa jatoh Ibu kamu tuh Sengaja semula jorin kakinya Supaya aku jatoh Padahal kan aku lagi hamil Kita tau Kamu lagi hamil Ibu Ibu kok tega sih Ngapain itu sama ani Bu Lapa-lapa Ngapain Ibu cuma duduk Tapi tiba-tiba Udah lah Aku tuh kecewa sama ibu Ibu emang gak bisa ngerima aku Sama ani Tapi gak bisa gini caranya bu Pokoknya malam ini Ibu pergi dari rumah Kamu harus percaya sama ibu Tapi ibu gak tau Kau ani lagi hamil Aku bener-bener kecewa sama ibu Udah bertahun-tahun bu Tapi ibu gak bisa ngerima ani Udah lah bu Harli Ani akhirnya berhasil menjalankan niat busuknya kepada mertuanya Usaha ani untuk menghasut Barli pun berhasil Sehingga membuat Barli tega untuk mengusir ibunya dari rumah Dengan rasa sedih dan kesal Sang ibu pun keluar dari rumah Barli Roni yang melihat semakin kesal dengan tingkah ani Selain sering memarahi dan menghukum Roni Ani juga telah berhasil menyingkirkan ibu Desi Satu-satunya orang yang bersikap baik kepada Roni Malam ini juga aku akan berhasil menyingkirkan kamu Kamu bakal merasakan bagaimana rasanya dihina Dan bagaimana rasanya direbut kehormatanmu Akhirnya pergi juga ke situ abang kak Sayang, kamu hamil ya? Hamil berapa bulan? Siapa yang hamil sih mas? Aku gak hamil Hah? Kamu gak hamil? Aku tuh ketuli Kamu tadi bilang kamu hamil Aku tuh sengaja mas, bohongin kamu Aku udah jadi rohaka Dan musuh ibu aku Cuma buat keperolongan kamu Kamu tuh bener-bener ya? Misalnya kamu tau ya Aku paling gak suka ibu kamu tuh Ikut campur dalam rumah tangga kita Eh, dengar ya? Kamu tuh emang isi di neraka tau Aku cerahin kamu sekarang Bu Ibu Bodoh amat Jadi jandanya juga gak masalah Depan dia hidup kayak di neraka Rasa dendam Roni terhadap Ani pun Semakin menggebu Roni akhirnya mendapat kesempatan Untuk melampiaskan rasa dendamnya kepada Ani Ani yang merasa takut Mencoba memberontak Namun apalah daya Kekuatan Ani Tidak bisa mengalahkan tenaga Roni Yang jauh lebih kuat dibanding dirinya Kamu saya pecat Saya gak peduli kamu pecat Kamu mau usir atau hukum saya Saya pun amat Eh, pabar libeci sam ibunya sendiri Dan ibunya si itu adalah orang yang pelan berjasa buat saya Saya gak peduli Saya gak peduli Kamu keluar dari kamar saya sekarang Saya juga keluar Diam ke kamu Diam ke Eh, mau tolong Saya tuh udah lama sejam sama kamu Dan saya juga udah lama ingin melampirkan Tidak susah aja sama kamu Tidak 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 Ani mencoba memberontak dan berteriak Namun Roni membungka mulut Ani Dan mencekik leher Ani Hingga tewas Setelah menghabisi nyawa Ani Roni lalu menyetubuhi Ani Yang sudah tak bernyawa Selepas melampiaskan dendam dan nafsunya Roni lalu melarikan diri Pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian Dalam usaha pelariannya ke Indramayu Pelaku bernama Charmudi, 27 tahun Merupakan tetangga korban Yakni Charpona, warga berbes Dari hasil pemeriksaan sementara Motif terjadinya peristiwa tersebut Yakni pembunuhan yang dilakukan pelaku Berawal dari keinginannya Untuk memperkosa korban Karena korban memberontak dan berteriak Pelaku akhirnya membungka mulut korban Dan mencekik leher korban Hingga mengembuskan nafas terakhir Pelaku pun kini sudah diamankan Dan harus mendekam di balik jeruji besi Bersikap baiklah terhadap siapapun itu Maka kita juga akan mendapatkan perlakuan yang baik pula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!